Tapi Pak Marsudi begini, apakah legau atau menerima dengan Ridho itu atas segala konsekuensi situasinya? Karena kan kalau kita melihat dalam pemilu 2024 kemarin yang kita lalui, itu marak dengan narasi kecurangan. Apakah menerima dengan Ridho itu juga menerima kecurangan yang telah berlalu? Tidak. Tidak yang dihatikan legau itu kemudian rima padanya terus kita itu naruh 100% ke kita. Ya sudah lah, saya kemudian tidak akan ikut-ikutan, tidak akan ngurus dan tidak akan ada kritik saya. Tidak begitu. Intinya bahwa berbangsa dan bernegara itu membangun. Maka ketika kita membangun, kita saling mengingatkan. Jadi ketika kita legowo, bukan ketika legowo itu kita biarkan orang mau masuk jurang pun kita biarkan. Tidak begitu. Dalam konteks pilihan presiden atau konteks pemilihan Rois Jumhuriyah atau Khalifah zaman dulu, ada cerita bahwa sahabat Abu Bakar ketika baru diangkat, ya sudah ditetapkan kemudian kalau di Indonesia diresmikan, itu beliau berpidato begini. Ya Ayyuhannas, fa'inni qad'ulitu alaikum walastu'a bikhwairikum. Fa'in asantu fa'ainuni. Wa'in asatu fa'kowimuni. Asidku amanah wal kadhibu khiyanah. Abu Bakar itu ketika baru dilantiklah gitu, diangkat, itu pidatonya wahai manusia, sungguh aku telah didaulat sebagai pemimpin kalian. Akan tetapi aku bukanlah manusia yang terbaik. Bila aku membuat kebijakan yang baik, maka dukunglah aku. Baik. Bila ternyata aku membuat sesuatu yang tidak tepat, tidak baik, tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan kampanyenya kemarin, maka luruskanlah diriku. Kritik menjadi tetap penting. Karena sesungguhnya kritik itu bukan untuk menghancurkan dan bukan untuk melululantakan, tapi kritik adalah untuk membangun, membenarkan, ayo, kemarin programnya begini, mestinya jalannya begini. Menerima bukan berarti tidak juga memberikan kritiknya atas apa evaluasi yang sudah terjadi pada pemilu itu. Terima kasih.